Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adesland Gamer Setelah video kali ini, gue akan memberitahu gimana sih caranya untuk melakukan quick substitution ya teman-teman Yang kita tau ya, kalau mau ganti pemain, basicnya tuh kayak gini guys Gue kasih tau sekarang cuy Gue kasih tau sekarang ya Oke, disini gue pake pemain random aja Nah, kan kita main nih, kita main dulu Kemudian kalau kita mau ganti pemain, kan basicnya tuh caranya kayak gini guys Anjir, poor hit Malah double swing Si kocak Gue kasih tau dulu, main dulu bre Wih, kena net Nah, kita kan bisa time out nih Kita time out Wih, keras banget Nah, kan udah time out Nah, kan basicnya tuh untuk ganti pemain kayak gini teman-teman Nah, kan udah time out Kemudian kita tinggal pilih Ganti pemain Nah, kita bisa masukin siapa gitu sesuai dengan posisi pemain kita Kalo setter Kalo setter, ini gue ganti Kemudian middle blocker ini gue ganti Lalu kita start game Dan pemain yang kita ganti tadi tuh akan langsung secara otomatis memasuki lapangan pertandingan Kan caranya kayak gitu guys Tapi ya, dari update yang kemarin Itu ada fitur baru Kalo kalian lihat di pojok kanan atas Ada namanya ganti player Ganti pemain teman-teman Kalian atau teman-teman yang memang belum tahu gimana cara memanfaatkan fitur yang satu ini Oke Kita langsung aja akan klik ganti player Nah, disini udah ada nama default Kima, konsume, kemudian ada sangyun dan juga ada oasis Oke Kalo kita lihat disana ya Kita gak bisa ganti lagi pemain itu Itu udah secara otomatis langsung terpampang Tadi setiap match yang kita mainkan Ya Kita gak bisa ubah pemain selain itu Kalo kita lagi main ya Dan mau ganti pemain Kecuali kalo lebih luas lagi Kita bisa time out Seperti yang gue lakukan tadi ya teman-teman Nah, gimana caranya biar pemain-pemain tersebut Pemain-pemain tersebut adalah pemain-pemain yang kita inginkan Nah, gimana caranya Ini gue akan kasih tau cuy Oke Kita akan keluar dulu sebentar Nah, kalo gue contohin ya Ini gue ganti oasis Ganti oasis Nah, tadi dia ada tulisannya sedang menunggu Nah, ini akan masuk Pemain yang gue ganti akan masuk di poin selanjutnya Oke Nah, langsung ganti kayak gitu guys Akan kayak gitu teman-teman Tapi gimana sih cara settingnya bang? Ini gue pengen quick substitution Tapi gue gak pengen pake oasis Gue pengen pake yang lain Oke, kita keluar dulu bre Kembali ke menu Kemudian kita masuk ke management player Nah, ini kalo kita liat Ada satu Ada dua Oke Nah, yang dua ini adalah pemain pengganti gue Yang ada tadi di quick substitution ya Ini pemain utama Ini pemain utama yang gue gunakan Ini kalo misalnya gue contoh nih Ganti si hisung Jadi regular player Atau key player Kemudian untuk Setternya kita pake NN Kayak gitu ya Kemudian kita setting juga Di preset nomor 2 Nah, preset nomor 2 Ini adalah pemain pengganti Yang bisa kita masukkan Melalui quick substitution Nah, gitu caranya guys ya Oke Kalo gue ganti disini Gue mau pake yungsup Kemudian middle blockernya gue mau pake artis Dan setternya gue akan pake lisia Kayak gitu ya Nah, disini kalian jangan lupa Untuk ganti lagi ke preset 1 Oke Jadi yang muncul disini guys Preset 1 atau preset 2 Yang mana muncul di management player Jadi Tim preset tersebut yang akan Otomatis dimainkan pada saat in game Nah, gue kan udah di preset 1 nih Nah, gue pake Nishikawa NN dan Hisung Mereka ini adalah Pemain tim preset 1 gue cuy Oke, paham ya Jadi kalo gue tadi tuh Sebelum gue meninggalkan management player Masih terlihat tim preset 2 Jadi akan digunakan secara otomatis Tim preset 2 gitu ya temen Oke, nice Nah, tinggal ganti player aja Kemudian ada pilihan Seperti yang gue setting tadi Ada Lisia, Atis dan juga yungsup Jadi gue akan pilih yungsup ya Kita akan ganti wingspiker kita Apakah word guys? Apakah word? Secara otomatis dia akan masuk Di win selanjutnya Memang gak ada animasinya Tiba-tiba berubah gitu saja guys Hehehe Kalo kita lihat agak aneh ya Mungkin mengagetkan Sedikit mengagetkan Nah, ini unlimited guys Kita sekarang ganti Lisia Oke, kita ganti Lisia temen Akan masukkan Lisia di match Atau di point selanjutnya Kita akan lihat bersama Oke, nice Nah, langsung terganti ya Lishianya langsung terganti temen Oke, seperti itu ya cuya Kalo gue mau masukin Nishikawa lagi Balikin gitu ya Itu bisa temen Itu bisa Makanya gue bilang tadi unlimited Jangan masukin Atis ya Jangan masukin Atis guys Tuh kan balik lagi ke Nishikawa Black Seperti itu tutorialnya temen Misalnya dalam keadaan tertentu nih Kan langsung pengen cepet-cepet aja Ganti pemain Ini sangat membantu cuy Ini beneran Sangat-sangat membantu Oke, gue coba blocking Oh no Oke, temen-temen jadi itu dia tadi ya Sedikit tips dan trik Gimana cara cepat Untuk mengganti pemain Di The Spike Cross tentunya Dan terima kasih banyak Buat temen-temen yang sudah Nonton video ini Jangan lupa juga like videonya Agar channel ADX semakin berkembang So, akhir kata Thanks for watching And see you next video Goodbye Bye